bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman smart auto nah disini saya sedang berada di mobil brand new avanza veloz tipe terbaru nah disini saya akan sharing nih banyak teman teman yang bertanya ya bagaimana sih cara mematikan audio ini perasaan sudah saya matikan tetapi pas saya hidupin mesin kok audionya hidup sendiri gitu loh nah disini akan saya jawab ya terkadang teman teman tuh caranya tuh kurang tepat gitu lah untuk mematikan audio ini gitu bagaimana cara yang benar simak videonya terus teman teman ya contoh kita hidupin dulu audionya kita masuk ke radio ya radio paling gampang nah disini audio hidup ya disini audio hidup misal kita matikan kebanyakan teman teman tuh milih tombol power yang disini dipencet ditahan lama ya dan suaranya akan mati kita coba nih pencet tahan lama nah dia kan akan mati kemudian teman teman keluar dari mobil dan mematikan mobilnya seperti ini seperti ini mati terus teman teman keluar tiba tiba besok atau kapan gitu saat mau naik mobil ini lagi teman teman hidupin lagi mobilnya dan disini kita lihat nah radionya kok masih hidup perasaan sebelumnya tadi udah dimatikan gitu kan nah disini banyak yang tanya teman teman bagaimana sih cara mematikan radio biar kita nanti selanjutnya saat ngidupin mobil tuh radionya tetep mati gitu caranya seperti ini teman teman kita klik setuju kita pilih apa menu kotak-kotak ini ya di atas bagian kiri nah cara matikannya seperti ini ini ada pilihan AV mati audio video mati pencet nah disini mati teman teman kita coba matiin mobilnya udah kemudian kita hidupkan nah disini audio sudah tidak bersuara ya berarti kurang tepat saja saat memilih mematikan audio ini jadi tombol power ini itu buat matiin atau ngidupin saat mobil hidup gitu atau kunci kontak ACC ya atau on itu pilihannya ini atau buat matiin layar supaya gak silau gitu kan kita bisa pilih ini kemudian layarnya jadi seperti ini kan mengurangi kesiloan ya karena warnanya hitam gitu dan bisa ibaratnya buat minimalis lah kalau di handphone itu misal kita pilih radio radio nah seperti ini ya kita pencet ini nah layarnya berubah tetapi suara radio itu masih ada gitu nah ini gunanya buat mengurangi kesiloan atau kita gak butuh-butuh banget dengan layar cuma butuh suaranya doang ya kayak gini caranya teman teman oke semoga informasi ini bisa membantu teman teman ya jangan lupa subscribe komen dan share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati